Bangsa yang kecil ini gak bisa dimusnahkan guys, yang bisa memberhentikan peperangan ini adalah Tuhan, oke? Dan memang kegenapan demi kegenapan di Alkitab akan segera terjadi Dan nanti kalau aku terangin lebih dalam lagi, dahsyat dan kita akan terkaget-kaget Kita legenderasi yang akan melihat, kedatangan dan dunia akan segera ditutup Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kira-nya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kira-nya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zema Yan Yassin Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua Dimana ada seorang wanita yang membahas tentang Israel Kenapa Yahudi atau Israel yang dimana bangsa itu, negara itu merupakan negara yang kecil Tidak hancur-hancur atau tidak lenyap dari muka bumi Dan kenapa mereka terus berperang Mari kita simak videonya yang berikut ini Halo guys, video aku 3 menit ini ya Jadi begini sekarang banyak terjadi yang namanya anti-Yahudi, anti-Semit Memang itu dari dahulu Yahudi itu memang dibenci oleh seluruh orang dunia gitu Cuman bangsa yang kecil ini, ingat nih Bangsa yang kecil ini gak bisa dimusnahkan guys Yang bisa memberhentikan peperangan ini adalah Tuhan Oke Dan memang kegenapan demi kegenapan di Alkitab akan segera terjadi Dan nanti kalau aku terangin lebih dalam lagi, dahsyat dan kita akan terkaget-kaget Kita legenderasi yang akan melihat Kedatangan dan dunia akan segera ditutup Dengan cara, saya udah kasih tau lagi Nanti Israel itu akan diserang dengan berbagai banyak bangsa Dan nanti Tuhan sendiri yang akan nolong dia gitu Ini kan kayak Wih, kayak dongeng Enggak, ini bukannya dongeng Baca di Alkitab, di dalam kitab wahyu itu semua Karena Alkitab kasih tau apa yang akan terjadi gitu guys Jadi sekarang gini, kebenarannya adalah 7 Oktober, ya pada waktu hari sabatnya Yahudi Itu Hamas menyerang dari udara Dari mana lagi? Dari serangan darat, dari laut Ya Jadi 666 orang, hampir 700 orang Ada yang diperkosa, ada yang dibunuh, ada yang bayinya dipenggal Jadi orang lagi diem-diem Itu diserang ya Mau gak mau Israel ngegempur lagi Karena apa? Setiap hari Hamas itu Memberikan roketnya kepada Israel guys Kok Bu Ernie tau, gue udah pernah ke Israel 5 kali Dan pernah roket ada di atas kepala gue waktu gue dibait Allah itu Sampai 2 kaget ini, apa ini roket Dan gue ngalamin sendiri gitu loh Karena gini, gimana kalau misalnya kamu punya rumah Kamu ditimpukin batu terus sama tetangga kamu Dan kamu udah sabar gitu Sekarang begini Palestina itu internet Terus pasukan air Terus makanannya Itu ribuan ton itu disuplai oleh Israel Israel itu udah bayar loh dengan Palestina Sekarang kita mesti tau di Palestina itu ada 2 partai yang berkuasa Itu partai Fatah Yang sekarangnya adalah Mahmud Abbas Presidennya Dan partai Hamas Hamas itu karena dia punya senjata Tapi partai yang berkuasa itu Itu partai yang namanya Fatah gitu Nah ini Mahmud Abbasnya bilang Ini bukan Palestina yang perang sama dia Palestina itu rakyat kecil yang gak ngerti apa-apa Dibawa oleh apa Dendamnya Hamas itu gitu loh guys Jadi kita sebagai orang Indonesia Kita harus berpikir secara logika deh Gitu kan Dulu gak usah mikirin yang gimana-gimana Kita mikirin nih ke depan nih nyari duit Terus pemilu nih bagaimana Karena gini nih guys Kamu jangan kata kutuk Ngutukin Israel gitu Karena firman Allah berkata Hai Israel siapa yang memberkati Mau memberkati Siapa yang ngutukin Kenapa Karena ini perang Mereka berdua gitu Gak ada yang bisa menyelesaikan Kecuali tangan Tuhan Kita cuma bisa berdoa Untuk orang-orang Palestina Kita berdoa juga buat Israel Biar ada damai sejahtera Tugas kita begitu Kita gak usah pro ke kanan Dan pro ke kiri Nah jadi itu dia videonya teman-teman ya Singkat saja Sekitar durasi 3 menit saja Tetapi cukup jelas Apa yang telah disampaikan oleh ibu ini Bahwa kenapa Israel itu tidak hancur Sampai sekarang Sekalipun dunia membencinya Segala bangsa itu membenci Memusuhi Israel Tetapi bukan hanya zaman sekarang Tetapi di zaman para nabi pun demikian Nah teman-teman Kalau kita melihat Dalam Alkitab Kita lihat bagaimana Israel itu Hidup dalam perjalanan mereka itu Mereka itu Suka sekali Dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain Bahkan mereka Mengalami perang terus-menerus Nah jadi itu yang perlu kita tahu Bahwa bukan sekarang ini Israel dimusuhi Dari dulu Banyak musuh Israel Nah kenapa kalau Israel Membalas serangan Hamas Karena ingat Israel itu punya prinsip Dan mereka masih memiliki Darah Taurat itu teman-teman ya Nah kalau mereka berpegang Pada Taurat itu Otomatis mereka akan melakukan Seperti apa yang tertulis Dalam kitab suci Dan mereka mengimani Apa yang tertulis Dalam kitab suci Baik itu janji Allah kepada mereka Berkat Allah kepada mereka Penyertaan Tuhan kepada mereka Dalam peperangan Nah Mereka punya darah Taurat itu Dan di dalam Taurat itu Kalau diganggu Israel Apalagi ada yang menjadi korban jiwa Dan mereka harus balas Harus ada balasan dari mereka Karena satu jiwa bagi Israel Yang menjadi korban Maka Hamas harus Membayar seribu jiwa Itu prinsip mereka Kalau mereka berpegang pada Taurat Nah tapi saya yakin bahwa Mereka yang dimana Mayoritasnya masih berpegang Pada Taurat saat ini Mereka terus menerapkan hal itu Di dalam kehidupan mereka Karena itu yang dipesankan oleh Allah Israel kepada mereka Harus merenungkan Taurat itu siang dan malam Nah jadi itulah sebabnya Kenapa Israel bisa bertahan Sampai saat ini Karena ada Allah yang menyertai mereka Bayangkan teman-teman ya Tanah kanaan adalah Tanah yang terkutuk Itu Nuh mengutuk kanaan Karena anaknya Karena kesalahan anaknya Dan sekalipun kanaan itu Sudah terkutuk Ketika Israel mendiami Negeri kanaan itu yang terkutuk Itu menjadi berkat Apa kata firman Tuhan Bahwa kanaan itu Melimpah susu dan madunya Itu ketika 12 pengintai Melihat itu luar biasa Subur tanah itu Nah sekalipun Itu jadi Pernah dikutuk oleh Nabi Nuh Tetapi ketika Israel Bangsa pilihan Tuhan Mendiaminya Pasti disanalah Ada berkat Tuhan bagi mereka Dan Tuhan pelihara mereka Dan itulah sebabnya Kenapa Israel Bisa bertahan sampai sekarang Dalam melawan musuh-musuh mereka Karena ada satu janji Tuhan Kepada mereka Bahwa dia tidak pernah melupakan Israel Sekalipun Israel Bangsa yang tekar Tengtuk Tetapi Allah tetap mengasihi mereka Sekalipun mereka ditindas di Mesir Balik lagi Kemudian mereka Berubah setia lagi Kepada Tuhan mereka Sehingga mereka ditawan Dibuang Dan juga Dikembalikan lagi oleh Raja Kores ya Raja Persia Nah itu luar biasa Perjalanan bangsa Israel Dan itulah cara Tuhan Untuk menghajar mereka Kalau mereka berubah setia Kepada Tuhan mereka Jadi mari kita melihat Bagaimana janji Allah Kepada mereka Di dalam Ulangan 20 Ayat 3 sampai 4 Begini firman Tuhan Dengan berkata kepada mereka Dengarlah Hai orang Israel Kamu sekarang menghadapi Pertempuran melawan musuhmu Janganlah lemah hatimu Janganlah takut Janganlah gentar Dan janganlah gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan Menyertai kamu Untuk berperang bagimu Melawan musuhmu Dengan maksud Memberikan kemenangan Kepadamu Dan penyertaan Tuhan ini Janji Tuhan ini Itu terbukti Ketika Yosua Memimpin bangsa Israel Untuk merebut Tanah kanaan Untuk mendiaminya Nah sehingga Matahari pun bisa berhenti Ketika Yosua mengalami Pekerangan yang Luar biasa Yang sangat besar Pada saat itu Itu di dalam Yosua Pasal ke 10 Nah Yosua berhasil Merebut seluruh Tanah kanaan Dan disitulah Tanah kanaan Di jaman Yosua Dibagi-bagikan Tanah itu Kepada Kedua belas suku Israel Kecuali suku Levi Nah jadi Itu yang perlu Kita perhatikan Teman-teman ya Kita harus kembali lagi Ke awal Bahwa Pemilik Tanah Palestina itu Adalah Orang Israel Bangsa Israel Masih ingat Cerita Nabi Daud Dimana dia Mengalahkan Goliat Orang Filistin itu Itu di jaman Raja-Raja dulu Itu Terus menjadi Permasalahan itu Wilayah Palestina Direbut terus Dan Israel Sering menghadapi Yang namanya Peperangan Bukan hanya saat ini Jadi Israel tidak pernah Kaget yang namanya Peperangan Tidak pernah kaget Karena itu sudah Merupakan Bunga-bunga Kehidupan Perjalanan Bangsa mereka Jadi Biarlah kiranya Kita tetap berdoa Bahwa Kiranya Allah Menciptakan Kedamaian Mengaruniakan Kedamaian Antar kedua Negara ini Karena memang Yang bermasalah itu Bukanlah Palestina Dengan Israel Tetapi yang bermasalah itu Adalah Hamas Dengan Israel Jadi itu yang perlu Kita ketahui Terima kasih teman-teman Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Terima kasih